Sebenernya lingkungan tuh bakal baik-baik aja kok, gak usah kita peduliin juga. Pak, ini bukannya Bapak yang bikin, ini badannya gitu kemarin. Mau di counter gitu dengan cara. Ini Bapak ini siapa sih, Kak Gita? Ya, yang meresmikan badan itu, ya instruksinya dari Presiden sih. Tu, wa, ga, pat. Ini aku lihat Mbak Gita, Mbak Gita nih apa nih, pengen disebutnya sebagai apa nih? Karena disini aku lihatnya Executive Director at Lingkartemu Kabupaten Lestari ya. Pegiat Gotong Royong aja disebut gue. Pegiat Gotong Royong. Ya, saya mau mempopulerkan terminologi itu. Pegiat Gotong Royong ya. Siap, siap, siap. Nah, sekarang kegiatan Mbak Gita lagi apa aja nih? Mau dipengilai Mbak Gita atau Gita aja? Serah, yang enak aja, mana-mana pun. Langsung Gita aja, gak apa-apa ya, biar lebih friendly. Siap. Oke, sekarang Gita, kegiatan lagi apa aja nih? Ada beberapa, jadi basically kalau aku sendiri dari dulu tuh punya prinsip kegiatan ekstrakulikuler sama kegiatan kerjaan tuh semuanya harus jadi satu. Jadi nyambung sama Y yang besarnya kali ya. Jadi sehari-hari tuh ada kerjaan aku, itu di Sekretariat Lingkartemu Kabupaten Lestari. Ini asosiasi pemerintah kabupaten sebenarnya yang fokus utamanya itu untuk ngedorong pembangunan Lestari. Yang lingkungannya terjaga dan masyarakatnya sejahtera juga bahagia gitu, kurang lebih seperti itu. Itu satu. Terus di samping itu ada beberapa kegiatan volunteering aku yang memang juga berhubungan dengan si konsep pembangunan Lestari tadi. Sekarang ada, jadi aku ngebatasin sih cuma boleh lima gitu dalam satu. Cuma boleh lima, oke. Iya, karena ini baru kita kayak baru perjing kan kalau orang lain Marie Kondo kan baju gitu. Aku tuh sempat ada perjing kegiatan. Memang jadi tadinya tuh ada sebelas gitu yang aku kerjakan bersamaan. Jadi sekarang aku udah dibataskin cuma boleh lima supaya kita bisa ada waktu untuk zen gitu ya. Ada Hutan Itu Indonesia, dimana ketemu sama Poppy. Di situ aku bareng sama 10 orang yang lain jadi co-founder di Hutan Itu Indonesia. Terus kita juga punya satu network namanya Social Corporate Law Society. Ini sama teman-teman network. Zaman dulu kan aku corporate lawyer. Jadi ini teman-teman corporate lawyer yang emang bikin satu koalisi untuk kita bisa kasih pro bono service buat social enterprise sama social initiative dari sisi legal. Terus sekarang aku lagi pegang juga jadi ketuanya Chevening Alumni Association Indonesia. Kalo ini beasiswa UK sih sebenernya. Jadi alumni-alumni Chevening bikin asosiasi kebetulan dipercaya jadi presidennya sampe tahun depan gitu ya. Wuh asik. Aku bisa nanya banyak nih karena aku mau jauh tar Chevening. Iya dong ayo. We need more leaders dari Indonesia lah. Harus lebih banyak lagi yang tertarik. Iya. Terus selain itu ada kerjaan bareng sama teman-teman juga yang fokus di sampah sih ya. Jadi maksudnya tetap lolos sampah ada satu gerakan Indonesia diet kantong plastik sama satunya lagi namanya si dalang, kreasi daur ulang. Itu. Jadi that is my five world plus kerjaan. Oke. Nah aku pengen tanya dulu nih. Sekarang kan tadi ada yang mana yang kerjaan, yang mana ekstra kulikuler. Kurikuler tuh volunteer tuh ekstra kulikuler? Iya sih. Iya. Dan yang kerjaan itu berarti yang eksekutif director di lingkar temu itu kerjaan? Yang di LTKL. Iya itu kerjaan sih. Aku melihatnya semuanya jadi kayak gimana ya. Bingung sih. Makanya kenapa tadi ditanya maunya disebut jadi apa, jadi pegiat gotong royong. Karena aku melihat semua elemen itu mau itu kerjaan sehari-hari atau itu yang aku kerjakan di luar pekerjaan. Itu semuanya ada hubungannya, tapi bedanya mungkin di LTKL, I make money out of it gitu aja sih. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini, kan orang yang concern sama lingkungan yang peduli terhadap lingkungan makin banyak ya menurut pandanganku nih sebagai orang yang awam. Nah tapi awal mulanya Mbak Gita itu jadi concern sama lingkungan ini karena apa sih? Karena kan kalau dilihat dari jurusannya itu kan di UNPA tadinya itu ngambilnya law, international, and environment. Tapi kan kita kadang kalau ngambil jurusan yang lingkungan pun belum tentu peka terhadap lingkungan atau peduli terhadap lingkungan setelahnya gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya yang ngebuat kayak oh gue kayaknya pengen ke bidang ini gitu loh. Sebenarnya sih duluan maksudnya kalau ditanya kenapa emang seneng atau merasa bertanggung jawab sama lingkungan Indonesia, mungkin awal mulanya dari dulu, dari zaman aku masih kecil kali ya. Jadi ini nggak ada, kayak aku nggak pernah punya turning point. Wah jadi suka lingkungan gitu nggak pernah. Nah karena emang dari kecil dibesarkan di keluarga yang memang percaya sekali kalau manusia dan alam itu hidupnya harus laras. Jadi dulu nenekku ini suka banget sama botani, jadi zaman aku di bawah 3 tahun tuh sering disangka jenius karena sama nenekku tuh diajarinnya ini apa, nama-nama latin tanaman. Terus untuk itu parents lu waktu kecil apal, sekarang sih udah nggak apal ya. Cuma maksudnya dari kecil emang sudah ditanamkan kalau manusia sama alam itu kalau kita nggak hidup berdampingan dengan baik, itu bubar deh semuanya gitu. Jadi kalau aku melihat apa kepedulian kita bareng-bareng ya pada lingkungan tuh bukan untuk sebenarnya lingkungan tuh bakal baik-baik aja kok, nggak usah kita peduliin juga gitu. Maksudnya kalau bumi tuh bakal baik-baik aja, jadi aku nggak terlalu setuju dengan kata-kata kayak save the earth gitu, enggak sebenarnya. Oke, oke, oke. Karena bumi tanpa manusia itu mungkin baik-baik aja. Jadi we don't have to save them, yang harus kita perjuangkan adalah apakah bumi masih tetap ingin membiarkan kita sebagai manusia untuk tinggal di dalamnya. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah misi menyelamatkan manusia, bukan misi menyelamatkan bumi gitu. Oke. Itu sih, jadi maksudnya kalau ditanya kenapa dari zaman dulu terbentuk pemikiran seperti itu, karena memang sudah ditanamkan, you have to earn your spot gitu. Di dalam semesta ini, di dalam alam ini, kamu tuh sebagai manusia harus membuktikan bahwa kamu tuh worthy untuk ada di sini kepada alam semesta. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi ya, so I guess. Emang itu rada-rada absurd ya buat banyak orang, tapi memang gitu sih, waktu dibesarkan nilainya kayak gitu. Aku dulu sempat terobsesi juga, pengen jadi psikolog waktu kecil, karena aku percaya, oh ini kita kayaknya bisa nih nge-brandwash semua orang supaya sayang sama binatang gitu. Berarti harus pelajarin ilmu psikologi gitu, supaya bisa brainwashing semua orang untuk sayang sama binatang gitu. Aku suka nih yang unik-unik gini. Tapi gini Mbak Gita, kalau kita ngeliat, ya gini karirnya kan sebenarnya awalnya itu kan low ya, di bidang hukum gitu kan. Di bidang hukum kan ada orang yang pengen jadi notaris mungkin, pengen jadi lawyer, pengen banyak lah istilahnya hal-hal yang bisa dibikin dari jurusan tersebut. Tapi nih, titik saat, oh yaudah gue mau berkarir, misalnya gue mau dapet penghasilan sehari-hari dari lingkungan tuh kapan, apakah pernah berubah dulu dan pengen jadi yang lain dulu, terus tiba-tiba selain psikolog dan lain-lain tadi ya, itu kira-kira yang udah pada bener-bener matang tuh kayak, oh yaudah gue pengen bidang ini nih, itu karena apa sih? Jadi aku sebenarnya udah sangat matang memilih untuk profesi aku bergelut dengan peraturan, itu nomor satu karena aku sadar aku gak bisa matematika, jadi gak mungkin jadi psikolog, karena dulu kan harus, misalnya IPA ya, jadi lupakan gitu kan. Terus jadi apa yang kira-kira bisa aku lakukan supaya aku sebenarnya punya kontrol gitu terhadap semua orang dan bagaimana mereka memperlakukan alam. Sebenarnya gitu, jadi oh mungkin harus belajar peraturan gitu, kebetulan seneng ngomong, seperti yang bisa dilihat gitu ya sekarang, seneng ngomong, terus aku seneng sejarah, apa baca tuh, kadang-kadang ada orang yang gak suka baca, gak suka, gak terlalu suka apa, ngapalin kali ya gitu, maksudnya menghafal gitu-gitu gak terlalu, dan aku gak ada masalah gitu dari dulu, jadi yaudahlah berkutat dengan pasal-pasal dan segala macam, kayaknya oke, dan apa, akhirnya aku SMP sih aku memutuskan untuk kayak, oke aku mau belajar hukum, mau belajar hukum, mengerti cara membuat peraturan dan kebijakan, terus abis itu aku akan tetap menggunakan ilmu aku itu untuk balik lagi gitu, nge-brandwash semua orang untuk mencintai, untuk lebih baik sama alam, supaya gak diusir dari alam ini gitu, supaya worth. Oke, oke, oke. Itu sih, jadi mungkin SMP kali ya, kalau dari sisi yang dibutuskan duluan, justru jurusannya hukum, harus gitu, pengen mempelajari hukum, tapi kemudian kalau ditanya transisi dari sisi profesi, aku tuh masuk corporate law firm, jadi apa, itu gara-gara pacar sih, jadi gak ada hubungannya, bener-bener ya. Wah, kok jadi jauh? Iya, bener, artinya, kan tadinya tuh, jadi aku, apa, tugas akhirku tuh tentang perdagangan satwa ilegal, gitu, terus semua orang udah mikir, wah Gita nih bakal masuk NGO, karena waktu itu juga dapet bahan-bahannya dari WWF dan segala macam, gitu ya, tapi ya namanya juga cinta ya, waktu itu, nemenin pacar lah, gitu, ikutan interview corporate law firm, terus udah gitu, eh kok jangan salah masuk, gitu, terus yaudah dicobain aja, tapi aku sama sekali gak menyesali keputusan itu, karena begitu aku masuk ke dalam dunia law firm itu, itu mengajari aku banyak banget skill yang kepake sampe sekarang, dan disitu juga aku menemukan bahwa, oh ternyata menjadi seorang corporate law firm itu, corporate lawyer itu masih sangat bisa memperjuangkan misi yang sama untuk berkontribusi kepada alam, gitu ya, dan memperjuangkan peran kita lah sebagai manusia di bumi ini tuh, ternyata jadi corporate lawyer itu juga bisa berkontribusi di situ, gitu, aku gak akan pernah punya pemahaman itu kalau gak masuk dulu, gitu, gitu sih. Oke, tadi kan ada yang menarik nih, pernyataannya bumi tuh gak perlu diapapain, bukan save the earth, tapi save the human itself, right? Nah, ini unik banget, karena orang semua pasti bilang kayak, kita ngomongin earth hour aja kan untuk menyelamatkan bumi, ya gak sih? Mungkin brandingnya iya, menyelamatkan bumi, tapi filosofinya kalau dipikir-pikir lagi, apalagi kalau kita lagi hidup di tengah-tengah pandemi kayak sekarang nih ya, semakin kerasa kan, manusia dikasih virus sekecil itu aja udah gak tau ngomong ngapain kan, maksudnya udah, itu kan kayak udah berubah, cara hidup kita tuh berubah banget, gitu, sampe kemarin tuh ada sempet yang bikin joke gitu ya, Greta Thunberg sama Corona, dalam memperjuangkan kepedulian terhadap krisis iklim, lebih efektif yang mana, gitu, dan itu... Lebih efektif Corona. Ya, gitu, jadi begitu Corona terjadi, maka banyak masalah yang selesai, tapi balik lagi, gitu, aku ngeliatnya bumi, dan ini udah banyak teorinya sih sebenernya, gitu ya, aku sempet nulis juga kemarin terakhir soal ini, gitu, apa, bumi itu sebetulnya secara kemampuan, dia punya daya tampung, daya dukung, dan daya lenting, jadi dia mampu memulihkan dirinya sendiri, gitu, dari banyak hal yang mengganggu dia, gitu, kayak dinosaurus, gitu, misalnya kan lama-lama kunah, ya karena emang udah gak sesuai lagi dengan yang dibutuhkan sama ekosistem si bumi itu sendiri, nah manusia juga harus dilihat sebagai yang numpang, kan, sebenernya di bumi ini, gitu. Jadi, kita sendiri harus bilang nih sama bumi, gitu. Jadi, kalau aku sih ngeliatnya, kita sendiri harus baik-baikin bumi untuk bilang bahwa kita tuh di sini gak mengganggu, kita di sini malah bermanfaat, kita di sini bakal memperjuangkan hal yang sama, dan tidak akan membiarkan kamu itu jadinya kehilangan fungsi kamu. Jadi, kita juga jangan di jahatin, ya, gitu. Kasarnya gitu, sih. Oke, oke, oke. Ya, jadi kayak kita numpang di tanah orang, di rumah orang, gitu ya, rasanya gimana, gitu kan. Karena masalah Indonesia kan mungkin masih, masih ini ya, kalau ngomongin kayak jangan ganggu, itu mungkin lebih ke horror dan paranormal, ya. Tapi ini bukan, ya. Tapi ini ngomongin soal lingkungan, gitu kan. Nah, cuman gini, kalau kita ngomongin soal lingkungan, ya bener, tadi Greta Thunberg itu udah bikin suatu aksi yang besar banget untuk menurutku yang kayak, oh iya, gue jadi sadar lagi nih. Tapi ya, ya bener, karena gue nggak ngerasain apa-apa dan nggak ada hidup yang berubah banget, ya nggak ngefek. Yang ujungnya pas corona jadi ngefek banget. Ini kan dari mata orang yang awam terhadap istilahnya lingkungan. Tapi gini, kalau kita ngeliat save the earth to save human, berarti kan, ya. Intinya kan ujungnya, karena akarnya kan kita hasilnya buat manusia lagi, gitu kan. Nah, waktu itu gue juga pernah belajar, karena tahun lalu gue jadi jurnalis di salah satu media. Di situ gue belajar, kalau misalnya emisi bumi itu kan terus meningkat. Yang akhirnya jadi pemanasan global. Jadi kita harus nge-press lah istilahnya emisi bumi itu agar lebih kecil lagi, dan katanya tuh waktu itu optimisnya tuh berapa persen gitu, satu atau dua persen gitu untuk di-press emisi bumi. Dua derajat. Iya, dua derajat, sorry. Lalu sekarang udah satu setengah derajat. Nggak boleh lebih dari satu setengah derajat peningkatan. Nggak boleh lebih dari satu setengah derajat. Terus katanya kan, tapi seharusnya tuh bukan satu setengah derajat, seharusnya tuh berapa gitu. Pokoknya lebih gede dari satu setengah derajat, di mana satu setengah derajat yang nggak maksimal aja, itu sudah seems impossible gitu. Iya. Iya. Dan ini maksudnya si Corona ini memperlihatkan sekali sih bagaimana maksudnya kan balik lagi ya, kalau aku juga hampir nggak pernah keluarin statement bahwa oh Corona ini blessing buat bumi gitu. Sebenarnya enggak sih, karena ini nggak fair juga gitu. Karena yang paling terdampak kan teman-teman yang termarginalkan gitu ya. Maksudnya nggak bisa juga kita bilang oh ini syukur lah nggak apa-apa yang banyak yang meninggal, nggak apa-apa nggak bisa kayak gitu juga. tapi memang secara data saat ini tingkat emisi global itu turun paling drastis gitu. Selama quarter ini yang gimana kayaknya seluruh dunia berhenti gitu ya, aktivitasnya berubah sama sekali. Tapi itu aja, bahkan dia sudah turun secara drastis aja, dia masih belum cukup sebetulnya apabila dibandingkan dengan yang tadi sempat dirimu bilang soal harusnya tuh lebih drastis lagi turunnya dan turunnya juga konsisten. Jadi kan dibayangin sekarang ini lagi pause gitu. Yang ditekan tuh tombolnya tombol pause, bukan tombol stop. Begitu pause gitu kan, oke ini turun ya, tapi begitu dia udah bisa play lagi, play-nya yaudah biasa lagi, jadi naik lagi gitu. Padahal harusnya pause-nya itu berulang-ulang gitu. Jadi atau malah stop sekaligus supaya konsisten turunnya. Nah ini gimana caranya? Mungkin kita mesti balikin lagi sih, momen ini mungkin saat yang tepat untuk melihat kembali, kemarin tuh cara hidup kita tuh udah cukup baik belum sih buat bumi gitu. Secara komunal ya, secara kita semua gitu. Dan apakah kan kita bilang the new normal gitu kan. Itu terminologi yang tepat banget kalau buat aku. Karena itu juga menunjukkan bahwa normal yang sebelumnya itu bukanlah normal yang seharusnya. Jadi memang kita harus menemukan norma-norma normal yang baru. Kurang lebih kayak gitu sih mungkin cara ngeliatnya. Dan dari sisi hal-hal yang mungkin tadi dirimu sempat mention earth hour gitu ya, itu kan penggunaan energi. Jadi apakah gitu saat ini ketergantungan kita terhadap energi itu sudah menggunakan sumber-sumber yang tepat. Apakah sumber-sumber yang dipilih itu adalah sumber yang justru membuat kita sendiri kehilangan fungsi alamnya kita gitu. Ngebabat hutan, merusak gambut, dan lain-lain gitu. Itu baru contoh dari penggunaan energi. Belum lagi kita ngomongin soal travel gitu. Misalnya salah satu yang dikritisi adalah semua orang sibuk terbang aja gitu. Maksudnya bahkan konferensi internasional tentang perubahan iklim pun ribuan orang terbang gitu kan. Nah itu apakah kalau kita belajar dari pandemi ini ternyata bisa gitu bikin meeting high level yang pakai video conference. Apakah betul memang harus semua orang dikumpulin terus semua orang harus terbang dan membuang carbon emisi sebegitu banyak, kenapa enggak kita coba aja pakai online, versi online lagi gitu nanti setelah semuanya meredah. Banyak sih yang shifting yang apa dari sisi lifestyle yang kita bisa pikirkan gitu. Perubahan-perubahan yang mungkin bisa kita jadikan kebiasaan ya di era baru nanti gitu. Kurang lebih supaya buminya juga sadar, oh ini orang ternyata usaha juga nih untuk tetap tinggal di sini. Jadi udah numpang udah selama ini tapi dia ternyata sekarang berusaha gitu. Iya, jadi paling enggak kayak oke deh gitu udah ada usahanya oke saya hargai gitu. Oke lah effortnya gue hargain lah. Iya, benar-benar. Tapi gini kan kalau kita ngomongin emisi salah satu penyumbang terbesarnya berarti kan transportasi logistik dimana kalau kita ngomongin transportasi logistik ya ada pesawat, ada mobil, ada motor. Belum sekarang juga kalau misalnya ngomongin tentang pengiriman barang pun tetap pakai motor gitu kan enggak jadi pakai sepeda gitu kan untuk ngirim barang gitu kan. Ada sih kurir sepeda. Ada sih kurir sepeda tapi kalau kalau dilihat di silahnya sehari-hari kan belum common gitu kalau misalnya kita barang di marketplace yang nganter sepeda itu belum common walaupun udah mulai ada. Tapi gini mbak, mungkin yang tertarik adalah saat kita ngebahas tentang kayak green apa namanya standard gitu karena kalau kita ngomongin green standard kayak contohnya waktu itu aku juga pernah liputan oh iya kacanya tuh harus tebalnya segini jadi penerangan itu lebih baik gak lain-lain. Terus habis itu juga listrik juga pakai apa namanya sinar matahari gitu kan. Terus habis itu listrik juga bisa kita pakai mobil listrik bakal lebih awet blablabla. pertanyaannya adalah karena ini aku gak ngerti nih jadi aku kayak harus tanya yang lebih ngerti kelingkungan nih apakah kalau misalnya semua mobil listrik dan motor listrik itu menyelesaikan masalah dari segi emisi transportasi? Tergantung listriknya dari mana dulu sumbernya. Iya karena aku tahu listrik salah satunya dari batubara bukan? Ya itu makanya ini balik lagi ke pertanyaan maksudnya balik lagi ke pertanyaan kenapa aku memilih jalur belajar kebijakan publik karena untuk beberapa hal kita bisa menyelesaikannya dengan pilihan pribadi kita jadi masalah kita mau beli mobil listrik atau enggak itu masalah kita kita bisa selesaiin sendiri ya tapi masalah listriknya kita dapat dari mana itu kita sebagai individu itu akan susah gitu untuk menyelesaikan sendiri jadi mau gak mau kita mesti lebih aware dengan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara sebagai manusia terkait pembuatan kebijakan itu sendiri bisa gak sih sebenarnya kita sebagai satu komunitas masyarakat Indonesia dan ini kenapa aku balik lagi seling banget pakai kata-kata gotong royong gitu ya kadang-kadang gotong royong itu kayak ah ini mah Bersih aja bareng-bareng bukan sih jadi ini menggunakan kekuatan bersama-sama untuk bergotong royong memastikan bahwa kalau kita memang semuanya mau shifting pakai mobil listrik listriknya itu dapat dari sumber-sumber yang lebih baik artinya kita harus sama-sama bilang sama pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di negara ini untuk bilang oh kayaknya sumbernya salah deh gitu yang saat ini ada harusnya alternatifnya ABC dan gak bisa cuma sampai situ kan pastinya kenapa harus bergotong royong harus ada yang memastikan ada kajian yang masuk akal dari sisi ekonomi harus ada yang bagian menyiapkan kajian yang masuk akal dari sisi lokasi dan potensi sumber daya alamnya sendiri dan sumber daya energinya sendiri harus ada yang bagiannya untuk bicara tentang bagaimana ini akan diterima kok oleh masyarakat karena dibungkus dengan strategi komunikasi yang tepat dan ada strategi transisi yang dari sisi behavior change akan lebih mudah buat masyarakat banyak banget angle-angle yang harus dipersiapkan cuma untuk menjawab pertanyaan kamu yang tadi aja gimana caranya memastikan kalau kita shifting ke mobil listrik itu tuh pilihan yang memang betul gitu dan gak bisa dikerjakan sendiri gitu jadi aku sendiri juga cuma punya satu skill mungkin gitu kamu punya skill yang lain gitu mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya skill yang beda-beda lagi nah ini kita harus mikir gimana caranya kerjanya tuh bareng sebagai satu unit dan akhirnya memperjuangkan hal yang sama gitu sih mungkin yang jawaban panjang dari pertanyaan yang barusan oke kalau kita ngomongin gotong royong kan tadi kan salah satu solusinya berarti kan akarnya dari gotong royong ngomong ke pemerintah bilang ke pemerintah nah tapi kan kita udah tau kalau misalnya di Cina pun yang setauku orang udah banyak yang pakai mobil listrik motor listrik dan kita banyak juga ngimpor peralatan itu ke sini juga gitu terutama baterai ya ya kan karena kan banyak katanya yang ngeklaim juga kalau ada motor listrik buatan Indonesia apa segala macem tapi ya sebenarnya aku rada mempertanyakan sih TKDN-nya tuh berapa persen sih sampai itu disebutkan buatan Indonesia gitu kan cuman mungkin kita gak bahas itu tapi aku mau lebih bahas gini mbak misalnya motor listrik itu sudah sumber listriknya itu sudah dari listrik yang green itu jadi dikatakan green itu listriknya itu saat udah apa dan apakah itu suatu-satu solusi suatu-satunya solusi atau ada solusi yang lain maksudnya shifting ke kendaraan listrik itu apakah itu suatu-satunya solusi pastinya gak karena kalau kita lihat jadi buat teman-teman yang dengerin juga mungkin yang paling mudah sekarang tuh nomor satu adalah mempelajari sebetulnya sumber emisi di Indonesia ini datangnya dari mana aja karena oke transportasi is one thing tapi kita juga mesti ingat bahwa salah satu sumber emisi terbesarnya Indonesia di 2015 kemarin yang lebih besar dari total emisinya US selama satu tahun itu adalah dari kebakaran hutan jadi misalnya ada angle itu ada angle transportasi tadi apakah kita juga harus menghitung angle dari penggunaan energi dari sisi industri-nya sendiri jadi sebenarnya macam-macam dan ini Indonesia punya satu janji ini kan kita pernah berjanji yang dituangkan dalam satu dokumen namanya nationally determined contribution NDC jadi ini janji kita pada dunia bahwa kita akan memotong emisi kita sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan 41% kalau dibantu sama pihak-pihak lain dan kita sudah dapat banyak bantuan dari pihak lain jadi estimasinya mestinya lebih naik sampai dengan 41% dan itu bisa dibagi dari berbagai macam sektor contohnya yang tadi aku sebutkan dan dari situ kita mulai bisa mengurai kalau Indonesia sudah punya janji itu kan sebenarnya sudah ada pathway-nya dari sisi janji itu sendiri mau diturunkannya seperti apa nah kalau kita bicara soal kebijakan publik yang sekarang berlaku itu sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia yang baru yang sampai 2024 di RPGMN-nya Indonesia yang sekarang itu baru pertama kali ada flavor sustainability yang lumayan kental jadi mereka sempat bikin studi dulu Mbak Penas sempat bikin studi dulu kajiannya namanya Low Carbon Development Indonesia LCDI dan dari hasil LCDI itu formula-formulanya kayak tadi jawaban sebenarnya seberapa banyak sih apa bauran energi bersih terbarukan yang harus ada di Indonesia supaya jadi ideal apakah batu baranya harus hilang semua atau seperti apa sih harusnya solusinya itu sebenarnya sudah cukup lumayan masuk ke dalam rencana pembangunannya Indonesia sendiri yang sekarang rencana tapi belum dilaksanakan atau gimana ya intinya kalau ya rencana belum dilaksanakan udah pasti tapi paling enggak sebagai dokumen dasar dari patokannya kita gitu ya kalau kita mau tahu Indonesia ini sebenarnya rencananya mau ngapain sih 5 tahun ke depan nah itu kita udah bisa refer jadi kan kita kalau mau nagih janji juga jadi lebih gampang kan karena kita udah tahu dokumen patokannya itu kayak kita bilang ke pemilik rumah ini aku janji akan gini beberapa tahun lagi tapi istilahnya jadi pemilik rumah udah bisa ada harapan lah ya bener dan dia juga kan apa kasih janjinya itu bertahap tahun pertama ngapain tahun kedua ngapain jadi selalu bisa dicek nah ini sebenarnya jadi amunisi juga sih untuk kita bareng-bareng gitu yang di luar sistem nih ngeliat oh pemerintah janjinya tahun ini targetnya ABC terkait penggunaan energi misalnya gitu apakah itu udah berhasil dipenuhi atau misalnya enggak yang baru-baru ini rame misalnya gitu kan for the sake of jadi kan Indonesia soal kebakaran hutan lahan gitu ya yang tadi ya dan berkaitan juga sama palm oil kan berkaitan dengan itu tapi utamanya sebenarnya aku enggak mau nyalahin komoditasnya balik lagi kadang-kadang persepsinya itu kok kayak sawitnya yang jahat sebenarnya bukan sawit itu sebenarnya sebagai spesies sebagai tumbuhan dia tumbuhan yang sangat baik loh jadi dia produktivitasnya paling produktif paling bagus dibanding sunflower oil dan lain-lain kan bener dibandingin alternatif vegetable oil yang lain dia paling bagus gitu secara spesies enggak salah lah gitu tapi yang salah itu kan dari sisi tatak lolanya mana yang harusnya boleh ditanam area yang boleh ditanam sama yang tidak boleh ditanam misalnya kita baru tahu nih sebagai satu bangsa bahwa lahan gambut itu enggak boleh ditanemin karena begitu lahan gambut dikeringkan makanya rawan terbakar nah ini bicara ini mau ditaneminnya palm oil mau ditaneminnya padi sama aja sama aja dilahir gambut ini kan Indonesia udah berusaha nih bikin badan restorasi gambut udah banyak banget programnya gitu ya intinya untuk mengurangi resiko kebakaran dan pengrusakan si lahan gambutnya sendiri tapi tahu-tahu kemarin for the sake of food security ketahanan pangan timbul wacana mau buka sawah waduh di lahan gambut iya jadi ini kan semuanya langsung bingung ya kayak loh pak ini bukannya bapak yang bikin ini badannya gitu kemarin mau di counter ini bapak ini siapa sih yang meresmikan badan itu ya instruksinya dari presiden sih oke waktu keluar agenda dari kepala negara juga dari bapak presiden juga untuk bilang kayak yaudah kita kan kurang ketahanan pangannya harus dijaga nih karena kita akan krisis dan pandemi segala macam yaudah kita bikin sawah baru aja dan sawah-sawahnya ini bisa ditaruh di Kalimantan Tengah salah satu daerah yang memang areal gambut kak jadi semuanya langsung bingung gitu ini satu apakah benar ketahanan pangan itu harus diselesaikan hanya dengan pagi gitu ya yang nomor dua sebetulnya area yang paling tepat apakah betul disitu kalau memang mau membuka sesuatu yang baru apakah gak lebih baik kita intensifikasi aja meningkatkan produktivitas yang sudah ada gitu kan dan apakah gak sayang gitu sesuatu yang udah diperjuangkan sejak mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu untuk konservasi gambut akhirnya jadi ditarik mundur gitu ya dengan langkah seperti ini jadi itu sih kak maksudku kita sebagai orang yang di luar sistem juga kalau udah punya rencana tuh lebih enaknya kayak gitu jadi kita udah tau nih yang dijanjiin apa dan kalau ada yang kurang lebih keluar jalur dari janjinya kita udah bisa langsung bisa nanya gitu loh kan rencananya gini kok keluarin kebijakan yang bertentangan sih gitu gimana solusinya bagaimana tapi tentunya esensinya adalah karena tadi kita bicara botong royong balikin lagi ke jalur solusi gitu ya bukan hanya untuk kayak salah nih pak begini-begini bukan begitu gitu tapi iya karena karena pasti presiden juga mikirin ekonominya kesehatan dan lain-lain kan benar cuman gini loh misalnya kalau kita ngomongin apakah kebijakan tersebut misalnya oh iya di lahan gambut nanti ada kebakaran hutan lagi dan lain-lain tapi sebenarnya berarti solusi lainnya apa gitu opsinya apa gitu ya itu tadi jadi sebenarnya kan kita bisa lihat dulu kalau kita bicara soal ketahanan pangan kita lihat dulu kebutuhan yang paling besar itu misalnya untuk makanan pokok oke apakah di seluruh Indonesia ini makanan pokoknya cuma nasi jawabannya enggak gitu di banyak tempat teman-teman makannya sagu ada suara bum dan itu banyak banget pangan-pangan lokal yang sebetulnya bisa direvitalisasi lagi gitu bicara tentang new normal nih ya mungkin new normal buat Indonesia adalah tidak lagi menggantungkan keseluruhan bahan makanan pokok itu hanya kepada nasi misalnya tapi lebih ke arah mempopulerkan kembali apa yang sebetulnya dimakan oleh nenek moyang kita dan merupakan tanaman endemik dari lokasi-lokasi tertentu kita balikin lagi dan justru itu yang disupport oleh pemerintah supaya akhirnya jadinya pemerataan dan ini juga mungkin bisa menjawab gitu tadi kan dirimu ngomongin soal logistik dan rantai pasok gitu ya apa ini bahkan udah gak ngomongin lagi yang satu kota bahkan kayak padi dari mana dikirimnya kemana gitu kan kenapa kita harus berputat dengan sistem yang seperti itu kalau kita bisa memperpendek rantai pasoknya dan akhirnya menjaga ketahanan pangan itu berdasarkan potensi lokalnya sendiri gitu jadi gak lagi harus terganggu misalnya dari Sumatera Selatan dia harus ngirim bahan makanan dari Bengkulu tapi tiba-tiba bordernya ditutup apa mereka jadinya gak bisa makan gitu kan kan gak bisa seperti itu juga cara pikirnya jadi bikin setiap daerah itu mandiri dengan makanan yang ada di daerah tersebut ya iya bisa jadi seperti itu salah satu solusi ketahanan pangan yang nomor dua yang tadi apakah kita bisa melihat juga pola intensifikasi dari total produksi yang saat ini sudah ada gitu ketimbang langsung berpikir untuk mencetak sesuatu yang baru kurang lebih gitu sih jadi istilahnya ini banyak banget ya variabelnya karena kalau kita ngomongin soal lingkungan berkaitan sama ekonomi berkaitan ekonomi tadi sama transportasi transportasi berkaitan sama ngubah cara makan orang yang terima makan nasi dari yang lain berarti ngomong ke edukasi ngomong lagi ke budaya ngomong lagi ke lain-lain oke oke aku nangkep nih kenapa harus gotong royong tapi kalau kita ngeliat jadi sebenarnya Indonesia ini baiknya harusnya makannya makannya tuh apa kalau bukan nasi apakah semuanya lebih baik sama dan kalaupun ada sama itu apa dan kalau tiap daerah itu gimana sih ada gambaran sebenarnya kalau dari sistem pangan ke depan gitu ya dan kita juga kan karena di LTKL kita mulai mikirin konteks ini juga gitu bagaimana sih kita sebenarnya melihat masing-masing kabupatennya LTKL tuh paling nggak bisa bisa aman dulu deh gitu dari sisi jangan sampai ada yang ada yang nggak bisa makan gitu sebetulnya secara sistem kebijakan untuk ketahanan pangan ya saya juga aku juga nggak bilang pemerintah tuh nggak ngapa-ngapain gitu dari awal banget memang sudah ada peraturan dimana ada keharusan untuk setiap daerah itu menjamin ketahanan pangannya dan harus ada selalu cadangan ketahanan pangan supaya kalau pada saat krisis seperti ini tidak langsung jadinya ambiar gitu semuanya dan itu di masing-masing daerah juga berjalan dengan baik kita kemarin baru saja diskusi dengan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah Kabupaten Bonebolango di Gorontalo member-membernya LTKL lah ya dan hampir semua bilang sampai sejauh ini dari sisi cadangan pangan masih mencukupi tapi kemudian yang mulai menjadi kekhawatiran adalah kalau mereka misalnya tidak memproduksi semuanya dari dalam daerahnya mereka sendiri jadi misalnya makanan pokoknya diambil dari tempat lain sayurnya diambil dari tempat lain rempah-rempahnya mungkin ada beberapa yang ketergantungan dari tempat lain nah itu pada saat ada limitasi pergerakan yang harus dipikirkan adalah oke kita harus cari alternatif yang ada di tempat kita makanya sekarang jadinya gerakan yang digalakkan bersama-sama adalah mengenali kembali potensi dasar dari masing-masing daerah dan itu belum dikenali benar-benar tahu apa berarti belum ada bagaimana? secara data KLHK Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan itu sebenarnya punya banyak sekali basis data keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia Kementerian Pertanian juga punya sebetulnya data apa saja sih sebetulnya komoditas yang jadi komoditas lokal di masing-masing daerah tapi seringkali kan kita gak cuma berkutat dengan apa yang ada tapi apa yang orang percaya bisa menjadi sesuatu yang sehat dan baik dan aman buat mereka jadi balik lagi kita gak bisa bilang orang yang terbiasa misalnya aku biasanya makannya nasi terus tiba-tiba bilang kamu harusnya makannya sorghum karena kamu berasal dari satu daerah jadi kamu tuh gak boleh makan nasi lagi itu kan gak bisa ujuk-ujuk juga ya jadi emang betul-betul harus bahu-membahu selain mengenali potensi melihat juga apakah saat ini kondisi potensinya seperti apa kalau kita mau revitalisasi yang dibutuhkan itu apa tapi juga menambah kepercayaan diri dari teman-teman di masing-masing daerah untuk bilang bahwa kalau kita makan produksi kita sendiri yang betul-betul asli dari tempat kita itu lebih baik dan lebih sehat dan lebih aman dan keren juga kok gitu jadi seringkali butuh dikasih tahu sama orang dari luar daerah untuk bilang bahwa barang dari tempat lo tuh keren baru kita percaya dan kita mau makan kadang-kadang gitu sih kak bukan kadang-kadang seringkali seperti itu gitu jadi apa harus jadi gerakan yang sifatnya masif didukung sama semua orang juga gitu melintas daerah tapi ada gak sih ya tadi pertanyaannya ada satu yang belum kejawab nih jadi selain nasi ini harusnya apa gitu yang bisa kita aplikasikan kita makan itu apa sagu sorgum jagung banyak kak dan itu sebenarnya lebih baik dibanding nasi untuk Indonesia lebih ungu gitu masalah baiknya tuh apanya nih masalah baik dari segi ketahanan pangan tadi dan kesehatan mungkin jauh lebih baik signifikan gak sih signifikannya kan kita kan tadi bicara tentang overall ketahanan pangan dari negara yang isinya 17 ribu pulau eh 13 ribu kian sekarang yang udah resmi teregistrasi ya jadi dan 250 juta jiwa benar jadi poin yang harus disorotin adalah jangan berhenti cuma di satu jadi esensinya adalah diversifikasi diversifikasinya apa itu yang harus kita figure out bersama-sama gitu tapi jangan stuck gitu jangan stuck di satu opsi saja dan meniadakan opsi-opsi yang lain padahal itu adalah opsi yang sebetulnya harus dijadikan bahan pertimbangan juga sebenarnya itu sih esensinya gitu kalau masalah visibility gitu ya ini banyak orang yang jauh lebih ahli dari aku tapi setidaknya kita udah bisa mengidentifikasi dari kabupaten kita aja itu udah ada alternatif makanan pokok sampai dengan enam jenis gitu dan itu betul-betul masih dimakan sehari-hari oleh orang-orang di sana dan itu kita bisa betul-betul dijadikan gerakan untuk merevitalisasi kepercayaan diri bahwa makan yang asli dari tempat kalian tuh keren gitu karena kalau kita ngomongin semuanya makan nasi masyarakat Indonesia rata-rata makan nasi dan gak lengkap makanan pokok kalau gak makan nasi tapi kan kalau kita ngomongin diversifikasi berarti kan disini ngeliat kayak Indonesia aja beras masih impor kan ya ya berarti kan kalau kita ngeliat beras impor ya istilahnya cara menekan impor salah satunya diversifikasi ke barang lain yang mungkin kita kelebihan dan bisa menjadi diversifikasi kita ya gak sih betul dan kita tidak menyadari kak bahwa kita kelebihan karena kita tidak kelebihan apa sih kita sebenarnya kita kelebihan apa sih kayak misalnya ubi ungu gitu ya ubi ungu kalau kita lihat di negara-negara lain gitu misalnya kentang itu makanan pokok kan jadi maksudnya french fries gitu french fries is makanan pokok kan di tempat-tempat french fries campur nasi iya nah itu kan jadi paradigma-nya gitu tadi kita ngobrolin sampai ubi ungu itu ternyata di daerah beberapa daerah juga itu kan potensinya tinggi ya dan itu sebenarnya bisa jadi pengganti tapi mungkin aku mau nge-flashback sedikit nih dari omongan kita tadi kita kan tadi ngomongin soal kita tuh orangnya yang gak setuju sama safe the earth-nya tapi lebih setuju sama safe human itu sendiri oke itu udah terjawab tadi tapi ada satu yang gak terjawab kalau corona ini sebenarnya blessing in disguise kenapa gak setuju dengan itu sebenarnya oke aku gak setuju sama framingnya kalau dari sisi dampak memang udah kelihatan kita datanya juga udah keluar sih beberapa studio udah menunjukkan bahwa tingkat emisi kita turun drastis terus abis itu banyak satwa yang jadinya sekarang bisa roaming around bisa keluar gitu segala macam itu oke tapi aku cuma gak setuju sama narasi mencukuri ini semua sebagai sesuatu yang sifatnya adalah blessing karena pengorbanannya terlalu berat sih dari sisi kita juga mengorbankan harus ada yang teman-teman yang kehilangan yang persayang harus ada teman-teman yang tetap berjuang setiap hari gak aman gitu maksudnya itu tuh ya intinya aku tidak akan merayakan ini gitu tidak akan merayakan soalnya kemarin sempat jadi perdebatan juga antara orang-orang yang melihat ini sebagai gila ini kita harus bersyukur malah ada terjadi pandemi seperti ini begini-begini kalau aku melihat ini sebagai ini adalah ujian kita mau mengambil pembelajaran atau tidak dari sini dampak sudah pasti terlihat dan kita udah bisa melihat dari mata kepala sendiri bagaimana kalau kita mengganti cara hidup kita itu ternyata besar sekali dampaknya buat alam masalah kita mau ngambil dari pelajaran itu atau enggak nanti ke depannya itu sih yang sebenarnya harusnya jadi fokus gitu instead of mencukuri bahwa pandemi ini terjadi gitu lebih ke framing ya kalau itu iya iya jadi lebih ke framing mana yang lebih ini ya istilahnya bukan-bukan hanya blessing in disguise tapi intinya emang ada beberapa positifitas tapi ya banyak juga hal yang harus dikorbankan kayak orang-orang jadi pada di PHK dan lain-lain gitu dia itu balik lagi ke yang normal tadi tapi sekarang kita ngomongin kan tadi Gita ini penggiat gotong royong gitu ya kan ada apa dengan gotong royong sampai harus ada penggiatnya gitu yang harus nge-push itu agar kenapa masyarakat kita gak mau gotong royong sebenarnya sih lebih ke kayak gini sih kalau ini lebih ke teorinya ya aku juga karena aku mengerjakan banyak hal yang akhirnya berkaitan dengan bagaimana sih kita misalnya punya satu misi gitu ya let's say yang tadi gitu misinya adalah membuat semua orang di beberapa kabupaten itu makan makanan pokok yang sesuai dengan kearifan lokal di sana gitu misalnya itu satu misi gitu tapi kan balik lagi itu gak bisa diselesaikan sendiri nah seringkali itu memang perlu ada semacam kalau kita bicara orkestra harus ada dirigennya gitu jadi harus ada yang gak tahu oke sekarang kamu bagian main trompet mainnya sekarang biola nanti ya abis itu nanti piano-nya gini supaya kejadiannya jadi simpone yang bagus kan nah itu ternyata ada teori di belakangnya satu teori yang sering banget aku pakai namanya teori collective impact atau kalau Indonesia kita sendiri di Indonesia sih sebenarnya udah punya teori itu dari zaman Soekarno bikin Pancasila sebenarnya teori gotong royong ini gitu sebenarnya kan katanya Pancasila kalau disarikan menjadi satu esensi esensinya itu adalah gotong royong sebetulnya gitu ya ternyata seiring dengan berjalanan waktu ada banyak yang bikin studi sampai mereka menemukan elemen-elemen dari gotong royong itu ada lima hal yang pertama adalah tujuan bersama jadi common goals gitu ya tujuan bersamanya harus sepakat dulu nih aku sama kamu sama popi sama teman-teman yang lain itu harus sepakat dulu oke tujuannya itu ini ya gitu itu harus disepakati dulu yang nomor dua kita harus punya cara untuk memastikan kita juga saling tahu pembagian tugas kita masing-masing itu seperti apa oke karena kan kalau bayangin kalau kamu ngerjain tugas gitu ya pasti mungkin ada kali ya pengalaman kayak gini gitu ya lu ngerjain tugas kelompok berempat tapi yang kerja cuma lu gitu kan rasanya nyesek gitu kan oh pengalaman itu banyak sekali ya makanya jadi jangan sampai kejadian kayak gitu gitu gimana caranya semua orang sepakat dengan pembagian tugas masing-masing tugasnya gak perlu sama rata semuanya dan gak perlu sama semuanya tapi kita sama-sama percaya bahwa itu saling memperkuat perjalanan kita menuju tujuan bersama tadi gitu ya itu nomor dua pembagian tugas yang jelas yang nomor tiga kita juga harus menyepakati cara untuk mengukur keberhasilan kita atau kegagalan kita jadi versi keberhasilan kamu sama versi keberhasilan aku itu harus sama jadi jangan sampai kita berhasil kita berantem gara-gara menurut kamu berhasil menurut aku gagal oke oke itu dari awal cara untuk measuring cara untuk mengukur keberhasilan dan apa kegagalan itu mesti matrixnya itu sama jadi kita tidak memperdebatkan itu lagi di depannya yang nomor empat itu ngomongin soal komunikasi kak ini salah satu yang kesannya gampang padahal susah gitu jadi continuous communication atau komunikasi secara terus-menerus bukan cuma komunikasi keluar tentang tadi gitu ya kita bikin campaign ketahanan pangan kita bikin campaign bahwa makan ugu-ungu itu keren segala macam yang sepatnya adalah lebih keluar tapi gak kalah penting adalah komunikasi satu sama lain komunikasi di dalam internal communication kegotong rayongan itu sendiri betul jadi kamu sama aku harus terus-terusan saling update jangan sampai aku udah gerak ke kanan kamu gerak ke kiri kita sama-sama gak tahu malah jadi berantem gitu ya nah elemen nomor 5 yang aku baru tahu gitu ya setelah belajar ini adalah salah satu yang namanya backbone backbone team oke apa tuh jadi memang perlu ada perlu ada tim yang jadi tulang punggung dimana dia lah yang mengatur untuk memastikan si empat elemen yang tadi itu dijalankan secara efektif gitu jadi bahwa tujuan bersamanya dijaga pembagian tugasnya dijaga cara ukurnya dijaga itu tuh memang harus ada yang ngejagain jadi harus ada yang kayak ngegebah-gebahnya gitu kayak ibu kosnya gitu lah oke berantakan ada yang ngingetin gitu nah itu ternyata adalah satu profesi yang legit gitu maksudnya orang udah menjadikan ini sebagai satu profesi yang kadang-kadang di Indonesia sendiri kita melakukan ini secara tidak sadar ya aku yakin banget gitu kamu waktu memulai podcast ini kan mungkin gak tadinya sendirian lama-lama jadi tim gitu kan ya ya itu secara gak sadar misalnya salah satu dari kalian itu menjadi perekatnya gitu untuk memastikan eh lu belum bikin skrip belum jadi tuh gitu atau narasumber belum dikontak lu ada yang ngingetin gitu nah itu peran itu seringkali dianggap sebagai peran yang otomatis udah ada padahal gak seperti itu gitu kita banyak belajar dari keberhasilan gerakan-gerakan yang saat ini achievement-nya udah luar biasa dan satu kesamaan yang mereka punya itu memang ada backbone-nya di dalamnya makanya aku lagi berusaha mencari-cara gitu mempopularkan terminologi pegiat gotong royong sebagai si apa kata padanan Indonesia bahasa Indonesia dari si backbone team itu supaya teman-teman yang menjalankan profesi ini community organizing apa ya jadi konviner gitu bahkan kayak terminologi konviner aja di Indonesia tuh aku gak menemu gitu kepadatan katanya padahal juga kita lakukan di LTKL kita melakukan itu sebelumnya ngapain sih konviner itu ngapain mungkin kalau belum ada kepadatan itu ngapain ya ya itu pegiat gotong royong gimana ada pola gotong royong yang efektif untuk semua orang yang seringkali kalau aku sama kamu nih misalnya udah satu wavelength gampang gitu kan kita udah sama-sama satu pikiran udah gampang yang kusing itu kan kalau kita harus mempersatukan beberapa pihak yang perspektifnya beda-beda interestnya beda-beda cara pandangnya beda-beda cara kerjanya juga beda-beda gitu dan tidak ada kepercayaan satu sama lain itu yang jadi kusingkan dan memang untuk mengurai itu semua tuh beneran jadi pekerjaan sih harus beneran dipelajari dan memang ternyata ada bidang keilmuannya untuk mempelajari itu semua gitu balik lagi ke apa ya kata orang full circle karena ternyata ilmu yang aku pakai sekarang tuh jauh lebih dekat ke psikologi daripada ke kebijakan kulit jadi balik lagi ke cita-cita waktu jaman anak kecil simpelnya bikin orang yang gagal paham jadi paham gitu ya simpelnya bikin orang yang karena kalau pemahaman tuh udah tingkat ketiga kalau di teori tuh ya yang pertama tuh dia harus paling gak gak resisten dulu oke jadi dia gak menolak lah ya dia mau gitu ya oke dia gak menolak dulu gitu ya setelah gak menolak baru bisa naik ke mulai tertarik gitu pengen tau oke curious lah ya abis dari mulai nah curious dulu gitu kan penasaran kepo-kepo dulu gitu dari kepo baru naik lagi stage-nya dia ingin tau lebih dalam gitu ya begitu dia ingin tau lebih dalam baru kita bisa masuk ke mengerti dan pemahaman oke kalau dia udah mau mengerti dan mau paham mungkin dia mau terlibat oke kalau dia mau terlibat baru dia mau mendukung abis itu baru dia mau berkomitmen jadi stage-nya tuh panjang panjang stage-nya iya betul-betul bener akhirnya betul-betul solid menjadi bagian dari satu bentuk botong royong gitu sebenarnya cukup panjang perjalanannya oke nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih ini pertanyaan yang sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia gitu kan sebagai penduduk penduduk biasa lah ya sebenarnya kan tadi kan banyak ya oh Indonesia kita udah menjanjikan ini tapi kan Indonesia berarti kan pemerintah pemerintah berarti pegiat sosial pegiat sosial pokoknya banyak lah lapisan-lapisannya lagi gitu kan untuk bisa mencapai kesana cuman kalau kitanya nih kitanya sebagai masyarakat yang istilahnya hanya pekerja biasa terus juga istilahnya bukan pegiat sosial gitu kan sebenarnya jadi ada gak sih langkah-langkahnya untuk membantu bumi menjadi lebih baik lagi yang pastinya ujungnya membantu manusia menjadi lebih baik lagi sebenarnya kita itu bisa ngapain kalau aku sih sebenarnya pengen yang pertama dari statement barusan aku melihatnya kita semua itu peran-peran dan kesempatan untuk berkontribusinya itu ada semua balik lagi ke pola yang tadi ya peran kita beda-beda tapi kontribusinya tetap ada jadi gak ada istilah kayak karena kita pekerja biasa maka kita tidak bisa abisnya gitu cuman mungkin commonnya gitu kayak sebenarnya kayak secara umum sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat itu apa gitu yang semuanya itu bisa pekerjaannya apapun yang pertama cari tahu sih nomor satu tahu dulu balik lagi ke yang tadi gitu nomor satu tahu dulu sebenarnya apa yang mau kamu perjuangkan itu kamu sendiri harus tahu gitu ya apakah mengaitkan itu sama personal alasan kenapa kamu memperjuangkan sesuatu itu jadi sangat penting menurut aku itu step pertama sih karena akan susah untuk kamu merubah kebiasaan kamu kalau kamu gak tahu persis kenapa apakah itu karena misalnya pengen anak kamu hidupnya lebih aman atau kamu pengen orang tua kamu bisa bernafas lebih baik apapun itu cari tahu dulu esensinya balik lagi ke diri kamu itu kenapa setelah itu step kedua adalah banyak-banyak lagi cari informasi gitu karena kalau sekarang udah gak ada lagi alasan dimana kita bisa bilang saya gak tahu harus ngapain karena udah banyak banget harus informasi di luar sana salah satunya serial youtube-nya Benhart oh iya sekarang arus informasi itu udah banyak banget ada ini ada ada google ada youtube ada podcast ada mediumnya udah beragam lah udah banyak banget gitu ya untuk cari tahu dan yang nomor tiga sebetulnya lebih banyak berjejaring maksudnya kalau kamu ngerasa misalnya kamu adalah karyawan di satu perusahaan yang agak susah untuk menyampaikan pendapat kamu ke pemerintah misalnya dengan berjejaring maka kamu akan bisa punya akses yang lebih siapa tahu kamu temenan sama orang yang kerjanya di kementerian itu terus dia bisa ngambil keputusan lagi gitu kan kamu gak pernah tahu gitu sesuatu yang dimulai dari sekedar berjejaring kamu gak pernah tahu gimana caranya itu merubah konstelasi kamu dalam upaya gotong royong itu sendiri jadi kuncinya kalau dari sisi aku tiga tadi sih stepnya itu aja dulu karena begitu tiga ini dilaksanakan maka semua opsi-opsi itu terbuka buat kamu jadi aku gak pengen preskriptif gitu ya disini kayak bawa sedotan gini-gini karena semua orang beda-beda gitu tapi yang pasti kenalin dulu diri kamu cari informasi dan perbajang seperti jaring gitu sih tahu dari aku terima kasih banyak kita ya paling penting sih memang buat kita tahu dulu kenapanya sekarang kita mau sehat tapi gak tahu kenapa harus sehat kan ya gimana mau ngelakuinnya kan bener anggap aja kita masih di tahap kita ini di stage yang tadi nih baru curious gitu jadi harus diperdalam dulu sampai akhirnya kita siap berkomitmen gitu oke iya sih memang kalau komitmen itu sulit bener sama lah kayak pacaran kan gak mungkin iya kayak pacaran kan harus tahu dulu kenapa pacarannya sama itu gitu kan pdktnya gimana dan lain-lain baru kenalin ke orang tua which is pemilik rumah bisa iya iya oke Gita terima kasih banyak waktunya ini bermanfaat sekali untuk teman-teman juga pasti yang nonton video ini juga pasti bermanfaat banget dan mungkin kita mungkin yang nonton juga pasti nanti banyak ekspert boleh banget komentar di channel ini boleh banget juga untuk like kalau kamu suka dan kalau gak suka dislike aja jadi kita bisa improve lagi dan untuk kita thank you banget atas waktunya sekali lagi dan aku minta izin videonya nanti akan aku publish di beberapa medium gak cuma di youtube aja ya siap aku penasaran kamu akan kasih judul apa dari video kita ngomong-ngomong macam-macam ini nanti beberapa judul-judul aku ini ini enggak gak clickbait cuma kontroversial aja oke kita have a nice day stay safe ya terima kasih banyak bye